Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 Tentang hari libur Sebagaimana terakhir kali diubah dengan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1983 Tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 Tentang hari-hari libur Untuk aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama Pada sektor swasta akan diatur lebih lanjut Dengan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja Kemudian untuk aparatur sipil negara Akan diatur lebih lanjut oleh Bapak Menteri Reformasi Menteri TAN, ARP, Reformasi dan Birokrasi Demikian penjelasan singkat dari saya Saya kira sudah tidak ada pertanyaan Karena semua sudah jelas Maka kita akhiri kompetifikasi ini ada Selamat siang Pak Menteri Pertempatan Saya Wilde dari Wartawan Detikom Pak, apakah pemilu dan pilkada masuk pada tanggal merah nasional? Itu Pak Menteri Pertempatan Berarti dimungkinkan akan ada dua tambahan libur Jadi selain pilpres dan pilet Kemungkinan jika dua ada second round Maka nanti kita akan buat perpres-perpres tersebut Terkait dengan pilpres Di luar yang tadi ya Berarti tadi kan 10 Kalau nanti ditambah 2 Berarti nanti jadi 12 Totalnya 29 hari Jadi termasuk yang sangat panjang Libur tahun di tahun 2026 Sekarang Pak Menteri Pertempatan Sebenarnya cuti bersama ini Ya cuti bersama ini sudah berlaku sekian tahun yang lalu Dan ketentuannya sama Dengan ketentuan yang lama Bahwa cuti bersama ini sifatnya adalah fakultatif Berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja Dan yang ketentuan yang lama adalah Cuti bersama ini Mengambil hak cuti tahunan yang dibiliki oleh pekerja Itu sudah Saya kira sudah berjalan sekian tahun Demikian Satu lagi Satu lagi Terakhir Silahkan Ini Pak Izin Pak Saya Dova dari Bloomberg Technos Mau menanyakan Tadi kan ada perubahan nomenklatur ya Pak Dari Isal masih menjadi Yesus Kristus Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Atau kenapa itu ada perubahan itu Terima kasih Pak Ya ini Usulan dari Umat Kristen dan Katolik Agar Nama nomenklatur itu justru memang Dirubah ke Yang mereka yakini Sebagai bagian dari yang mereka yakini Bahwa Itu adalah Kelahiran dari Yesus Kristus Wafat Yesus Kristus Dan Kenaikannya Yesus Kristus Jadi memang dari usulan mereka Dan kita berjuangan Alhamdulillah bisa dikirim Baik Saya kira cukup Sekali lagi terima kasih Kita akhiri Assalamualaikum Wr Wb